Suasana sekolah menengah pertama negeri 1 Ponrogo nampak sepi dan hanya beberapa guru saja yang piket menjaga sekolah yang berada di jalan Hos Cokro Aminoto tersebut. Sepinya SMP Negeri 1 Ponrogo ini setelah ditemukan dua orang siswa kelas 9 terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga pembelajaran tetap muka terpaksa dihentikan. Kepala SMP Negeri 1 Ponrogo Imam Mujahid mengatakan, meski PTM dihentikan, para siswa masih mengikuti pembelajaran secara daring atau online. Daring dilaksanakan per 18 Februari hingga seminggu ke depan. Mengenai dua siswa yang terkonfirmasi pihaknya menduga yang bersangkutan tertular COVID-19 dari keluarganya. Kepala SMP Negeri 1 Ponrogo Bagi anak-anak yang sakit itu, ya harus dihentikan saja daring dirinya. Nah, itulah yang menjadi kemungkinan kita bersama. Lalu kemudian kita hari ini kita ada yang terjadi seperti ini di luar kemampuan kita yang memang sebenarnya sudah kita usaha. Akhirnya ya usaha kita mulai minggu-minggu. Kemarin kita sudah daring selama seminggu. Dalam rangka ini untuk ada kelihatan di sekolah, apa namanya, kelembaan RASD. Lalu, apa namanya, sudah di tanggal 15 Senin itu masuk. Tapi dengan hari pertama masuk PTM yang jahat ini, ada beberapa anak yang izin, ada izin-izin-izin. Nah, ini sampai kemis kemarin, izinnya semakin banyak, maka kemudian ditansipasi untuk biar reda. Biar anak-anak istirahat di rumah, sambil belajar di rumah, jadi daring dari rumah untuk sukses pembelajaran. Nah, utamanya yang sekarang ini yang perlu dipersiapkan lagi adalah kelas menjualan, yang sama ujian, menurut pembekalan, minta maupun materi, sehingga biar mereka non-sukses di dalam pembelajaran. Imam menambahkan, pemberlakuan tersebut guna menjaga kenyamanan dan keamanan siswa, terlebih untuk siswa kelas 9 yang mempersiapkan ujian kelulusan. Jika selama sepekan ke depan dirasa masih mengkhawatirkan, pembelajaran daring bakal diperpanjang.